Kita beralih ke informasi lainnya sodara, perantau Minang Jawa Timur dapat menjadi kekuatan tambahan bagi tim persatuan sepak bola kota Pariyaman Sumatera Barat yang bertanding pada ajang Piala Suratin U17 di Surabaya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris 1 Gebung Minang Jawa Timur, Sahlan Aswar, saat mengunjungi tim Persikopa di Heritage Surabaya pada Sabtu sore. Puluhan tim dan pengurus persatuan sepak bola kota Pariyaman Persikopa mewakili masyarakat Minang Sumatera Barat yang bertanding pada ajang Piala U17 Nasional di Surabaya mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat Minang Jawa Timur. Dukungan ini diberikan oleh masyarakat Minang Jawa Timur saat mengunjungi penginapan tim Persikopa Dingin Den Surabaya dan disambut oleh PJ Wali Kota Pariyaman sekaligus Ketua Umum Persikopa Roberia bersama mantan Wali Kota Pariyaman, Jenius Umar. Kunjungan ini juga dihadiri Sekretaris 1 Gebung Minang Jawa Timur, Sahlan Aswar, Ketua Yayasan Yusri Raja Agam, Ketua Pemuda dan Olahraga GMJT Yulian Musnandar, serta Ketua DPD Surabaya, Sahardi. Sekretaris 1 Gebung Minang Jawa Timur, Sahlan Aswar mengatakan, kunjungan ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada tim Persikopa yang telah membawa nama masyarakat Minang Sumatera Barat pada ajang Piala Suratin U17 Nasional. Selain itu, PJ Wali Kota Pariyaman, Sumatera Barat, sekaligus Ketua Umum Persikopa, Roberia, yang menyampaikan rasa syukur atas motivasi dan perhatian dari perantau Minang Jawa Timur terhadap Persikopa yang akan bertanding. Harapan yang paling utama dan kita tunggu, karena final Piala Suratin U17 Nasional hari Sabtu, kita sangat mengharapkan dengan kedatangan Gebung Minang, maka doa orang Minang semakin luar biasa. Banyak. Dan doa orang Minang dari Sumatera Barat, dari seluruh Indonesia, juga khusus Surabaya, semakin mantap, semakin banyak yang berdoa kepada Allah, yakin kita Minang akan menorehkan kita emas berlihat buat kejayaan Minangkabau. Hari ini kami baru saja ikut menyaksikan pertandingan Piala Suratin antara Sumatera Barat, diwakili oleh Kota Pariyaman, Presikopa dengan Jawa Tengah, dan sangat membanggakan bahwa kita bisa mengalahkan dan kita bisa ikut final. Dan menunjukkan bahwa ketika generasi final kita, Kota Pariyaman dan Sumatera Barat, Minangkabau, kita latih dengan baik, kita bina mentalnya, dengan berbagai keterbatasan yang ada dibandingkan dengan yang lain, kita bisa menjadi juara. Alhamdulillah, beliau-beliau di sini bertanding dengan lancar, walaupun ada kendala sedikit-sedikit, ya kita lihat beliau juga masuk semifinal, semoga tentu menjadi juara. Dengan mengikuti Piala Suratin ini, bahkan sampai, baru mendengar saya, dapat sampai masuk final, nah itu satu kebanggaan bagi saya sebagai orang Pariyaman, khususnya. Salan Aswar berharap dengan adanya dukungan yang diberikan, dapat memberikan semangat dan kekompakan sesama pemain, sehingga tim Persikopa dapat melawan tim DKI Jakarta pada Sabtu besok. Untuk memberikan edukasi,